Hai, selamat baku dapak, ketemu lagi dengan Mami Novi Jadi hari ini hari Senin, tanggal 19 Oktober Dan 5 hari lagi kita akan pulang ke Filipina Dan di vlog saya yang lalu itu saya katakan bahwa Yang ngatur-ngatur, yang ngepak-ngepak sudah selesai Tapi ternyata belum Ini kejadiannya sekarang, hari ini Ceng-ceng, ini masih berantakan karena Yang untuk di luggage itu dia sudah nggak cukup Sudah kelebihan berat Jadi kita keluarkan yang ini Dan akan dimasukkan ke dalam box Ini juga yang vacuum saya dan segala macam itu Sudah saya pisah-pisahkan untuk dimasukkan di sini Dan ini 5 box yang akan diambil besok Jadi ini kejadiannya, oh saya sangat capek sekali Semalam itu belakang saya itu sangat sakit Karena kan yang koper-koper itu harus ditimbang Kita harus timbang dari rumah Supaya nanti di airport kita nggak kelebihan timbangan Jadi saya itu pakai timbangan yang kayak begini Jadi saya harus diangkat gitu Jadi sakit Belakang saya sakit Jadi ini dia So far, so good Tapi masih banyak Ternyata masih banyak yang harus dipak Halo, selamat siang Jadi ini tanggal 20 Oktober Dan 4 hari lagi kita akan pulang Dan update untuk segala-segala yang terjadi di sini Sudah ada perkembangan yang bagus Saya akan tunjukkan kepada Anda Anda perkembangannya sudah nggak seperti kemarin Itu yang berantakan Ini masih berantakan Cuman sudah ada kemajuan Karena yang barang-barang sudah semua Sudah ada di dalam tempat yang harus ditaruh gitu Sudah ditaruh di tempat yang Gimana ya, pokoknya begitulah Jadi ini dia perkembangannya Ceng-ceng Tuh kan Jadi ini box-boxnya sudah tertutup dengan rapat Jadi 5 box Dengan yang televisi Yang televisi kita ini Kita akan bawa pulang Ke Filipin Jadi dia sudah masuk ke dalam karton Semalam kita bergotong royong Enak saya, suami saya dan saya Bergotong royong Untuk masukkan dia ke dalam box Karena lumayan berat Jadi ini dia Jadi yang barang-barang ini Yang karton-karton ini Akan dijemput sekarang Untuk dengan yang jasa pengiriman itu Mereka akan ambil ini sekarang Dan juga yang televisi Dan ini yang lain-lain Ini masih ada sofa Saya nggak tahu Kita bilang ke teman-teman Kalau mereka suka Karena sofa ini masih bagus Cuman kayaknya Nggak ada yang suka Jadi kita akan donate Yang ini Atau kita akan kasih ke Charity Terus ini juga Ini saya masih ada Printer Cuman yang printer ini Kayaknya kita nggak akan bawa Saya nggak tahu Gimana juga Mau di donate Atau gimana Ini berantakan Maafkan ya Dan ini Apa ini masih ada sofa Kalau ini Bukan punya kita Jadi ini sepeda Punya teman suami saya Anak saya pinjam Karena kan yang Ini yang Skuternya ini Sudah disini Jadi ini juga Mau dikirim ke Filipin Ini yang sofa Kalau yang sofa yang ini Saya nggak tahu Kalau teman saya Mau jadi ambil atau nggak Tapi kalau yang ini Ada yang mau ambil Terus ini Biasanya ada televisi disini Sekarang sudah nggak ada Jadi ini tempat televisi Juga sudah ada yang Pingin ambil Dan Ini yang Apa Koper-koper kita Yang akan kita bawa Jadi koper Mulai dari Ini yang empat Ini dia sudah Full Sudah Timbangannya sudah Pas Dan Yang ini juga satu Yang ini masih kosong Karena masih ada Baju-baju anak saya Yang harus dimasukkan Ini yang Hand carry-hand carry kita Dan ini keadaan Dapur yang Berantakan Tapi Pasti dia akan Apa Apa Selesai semua gitu Tepat waktu gitu Karena kalau ini Sudah diambil sekarang Saya taruh Yang kamera di muka saya Jadi kalau yang Barang-barang ini Sudah diambil Maka yang Barang-barang Mana yang Teman-teman saya Mau ambil Yang mereka Pingin Itu akan saya Taruh ke ruangan tamu Supaya saya sudah bisa Bersihkan yang kamar Yang lain-lain Karena ini Jadi yang Bukan cuman Barang yang Saya pikirkan Untuk dimasukkan Mana yang mau dibawa Mana yang enggak Karena saya juga harus Membersihkan yang Rumah gitu Cuman ya Puji Tuhan lah Rumah saya itu Enggak kotornya Enggak gimana gitu Karena saya sering Selalu bersih-bersih gitu Maksudnya Yang deep cleaning Atau yang memang Bersih yang Gimana ya Ada kan yang bersih Kita cuma sembarangan bersih Kalau saya itu Sering yang general cleaning Jadi dia enggak terlalu Kotor Dan untuk Oven Saya sudah semprot Dengan Pembersih oven Jadi sebentar itu Saya akan bersihkan Dan disini ini Masih ada baju-baju Anak saya ini Yang lain sudah Enggak mau bawa Tapi saya akan pilih Ini cepatuh suami saya Yang akan Dia akan pakai Pulang Dan juga ini Masih ada cepatuh-cepatuh Anak saya Ini cepatuh saya Yang saya pakai sekarang Tapi ini saya enggak akan Bawa pulang Dan ini yang Setrikaan Ini teman saya mau ambil Dan juga yang Ini yang Vacuum Ada juga yang Sudah Sudah berpindah tangan Ke teman saya Dan ini juga Ini yang Rak ini Teman saya juga mau ambil Yang ini Yang tempat Untuk laundry Biasa saya Bawa yang kereta Dan ini yang Kamar Lihat tuh Sudah enggak Karu-karuan saya itu Jangankan mau ngatur Tempat tidur Mau bikin alis saya Sudah enggak ada waktu Dan yang untuk di dalam sini Dan yang untuk di dalam sini Ada Mesti ada baju yang saya Pingin bawa sebenarnya Di sini Cuman kayaknya Let's see lah Gimana Pokoknya itu Masih ada Dan ini yang Lihat tuh Pokoknya di mana-mana Barang gitu Ini yang diffuser Ini pasti ada yang Pingin ambil Yang ini Yang Apa Plastik ini Juga sudah ada Yang punya Sudah ada yang suka Yang meja ini juga Yang Rak ini Yang untuk make up Oh by the way Yang make up saya semua Sudah di dalam tas Ini tinggal beberapa make up Yang saya keluarkan Karena Ya mungkin Kalau saya ingin Bermake up Saya akan bermake up Jadi ini ada sedikit make up Yang lain-lain Sudah di dalam tas Dan Ini satu dompet saya Bentar Saya mau pasang lampu Biar terang Jadi ini satu dompet ini Saya sudah Yang charger Untuk kamera saya Yang Ini yang Mic saya Yang Yang phone saya Pokoknya ada Yang untuk kabel-kabel disini Dan juga yang ini Dan Ini sudah Enggak Apa sih Enggak Apa namanya Yang lain-lain Sudah Sudah Enggak Enggak Perlu Gitu Pasti akan Dibuang Terus Ini akan Jadi Hand carry Saya Nanti Saya akan Bikin video Tersendiri Untuk apa Yang ada Di dalam Hand carry Saya Atau Di personal Bug saya Gitu Gitu Dengan hand carry Dan ini HP saya Saya lagi Charge Baju-baju Pokoknya Begitulah Inilah keadaannya Yang meja ini Yang kecil ini Enggak ada yang Pingin Jadi kita akan Donatekan Meja yang ini Sudah ada yang Pingin ambil Dan juga Meja yang Seperti ini Sama persis Juga akan Diambil oleh Teman-teman Kita Dan Ini yang Untuk Manikur Pedikur Untuk Kuku-kuku Itu Karena saya Masih Lihat Kuku-kuku Saya Belum Apa Pakai Q-tex Karena Percuma Saya Kan Masih Mau Apa Mau Bersih-bersih Jadi ini Dia Yang akan Saya pakai Yang warna Kayak Begini Untuk Pulang Ini Saya lupa Taruh Di dalam Ini Untuk Mata Saya Itu Kalau Kering Masukkan Kedalam Tas Yang Ini Jadi Itulah Apa Update Untuk Segala Drama Kepulangan Ini Juga Ternyata Ini Masih Ada Tasa Tuh Ini Yang Ini Saya Harus Bawa Yang Ini Terus Kalau Yang Ini Kayaknya Enggak Saya Sudah Berdonekan Terus Apalagi Jadi Mohon Maaf Ya Buat Teman Teman Kalau Untuk Kadang Ada Yang Comment Itu Saya Enggak Belum Sempat Balas Itu Karena Saya Sangat Sibuk Dia Sudah Beralis Alis Karena Bangun Tidur Sampai Tidur Malam Lagi Itu Saya Kerja Terus Gitu Membersihkan Rumah Dan Yang Atur Barang Cuman So far So good Saya Cukup Kecatean Dan Ini Tangan Saya Sangat Kering Kalau Bisa Lihat Ini Tangan Saya Sangat Kering Karena Sudara Sudah Mulai Dingin Saya Gak Tahu Sekarang Berapa Derajat Cuman Begitulah Setiap Musim Dingin Itu Tangan Saya Kering Jadi Bukan Cuman Tangan Tapi Seluruh Masker Saya Cuci Masker Masker Kain Yang Kita Pake Biasa Disini Kalau Kita Keluar Cuman Beli Itu Biasalah Walaupun Kita Sudah Mau Pulang Cuman Masih Ada Yang Kurang Gitu Yang Kita Pengen Bawa Dari Sini Gitu Jadi Kita Sering Keluar Juga Untuk Belanja Nama Nambah Gitu Jadi Itu Dia Apa Saya Ambil Saya Nusmosan Saya Mengambil Tripad Karena Agak Susah Pegang Pegang Kayak Gini Oh My Goodness Ternyata Suami Saya Dia Sudah Masukkan Semua Yang Tripad Oh Lala Masih Ada Masih Ada Satu Kecil Yang Saya Taruh Di Sini Ini Karena Semua Yang Kamera Di Dalam Ini Ada Yang Kecil Jadi Ini Saya Pake Dulu Ternyata Yang Tripad Itu Yang Untuk Naruh Yang Ini Dia Nggak Ada Yang Kakinya Itu Saya Nggak Tahu Itu Saya Kemarin Sempat 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 Marah Marah Ke Suami Saya Karena Dia Itu Semua Dia Masukkan Yang Lain Dia Sudah Buang Saya Katakan Ke Dia Itu Semua Yang Ada Di Dalam Laci Yang Di Atas Meja Sini Jangan Dulu Diatur Karena Itu Saya Yang Yang Tahu Apa Yang Harus Dibuang Apa Yang Enggak Karena Itu Penting Jadi Kayak Ini Seharusnya Baju Yang Ini Yang Celana Celana Ini Masukkan Ke Karton Cuman Dia Enggak Masukkan Liat Tuh Ini Baju Anak Saya Dia Minta Beli Celana Celana Leggings Dari Sini Jadi Saya Beli Sudah Enggak Ada Yang Enggak Susah Saya Mencari Dulu Ya Jadi Tripod Saya Sudah Enggak Tahu Ada Di Di Dalam Koper Yang Mana Ini Tetap Saya Pake Tripod Yang Tadi Saya Bilang Yang Tidak Ada Mauter Yang Tempat Tapi Ternyata Bisa Jadi Ini Yang Cuman Saya Tau Apakah Suara Dari Video Ini Akan Berubah Karena Ini Dia Kayak Begini Gitu Dia Ada Kayak Cuman Dimasukkan Gitu Dia Nggak Ada Lobang Disini Sedangkan Ini Kan Ada Yang Di Bawah Sini Yang Satu Speakernya Atau Punya Begitu Yang Mic Atau Apapun Begitulah Ya Mudah Mudah Suaranya Nggak Akan Berubah Gitu Kita Tinggal Tunggu Yang Ambil Yang Bayang Dan Kamar Anak Saya Sudah Bersihkan Karena Anak Saya Masuk Kerja Sampai Jam Setengah Jadi Dia Pulang Rumah Tiba Di Rumah Setengah 12 Malam Dan Jam 12 Malam Dia Sudah Start Sekolah Karena Dia Sudah Pindah Sekolah Ke Filipin Tapi Untuk Sekarang Karena Semua Sekolah Yang Di Filipin Itu Kan Online Jadi Dia Harus Sudah Mulai Ikut Kelas Ikut Sekolah Yang Online Dan Yang Masalah Perbedaan Antara Jam Yang Ada Disini Dengan Yang Disana Itu Berbeda Kita Berbeda 13 Jam Jadi Kalau Disini Jam 12 Malam Disana Jam 1 Siang Jadi Kasihan Anak Saya Itu Dia Kerja Terus Pulang Enggak Sempat Istirahat Itu Cuman Ganti Baju Dia Mandi Yang Cuman Shower Kayak Begitu Karena Biasakan Dari Luar Jadi Dia Cuman Shower Terus Dia Langsung Belajar Dari Kalau Dia Belajar Dari Jam 12 Siang Sampai Jam 12 Malam Sampai Jam 6 Jam 4 Subuh Jadi Bayangkan Itu Anak Saya Kasihan Saya Kasihan Anak Saya Cuman Masih Mau Kerja Sampai Tanggal 23 Oktober Ini Keesokannya Kita Sudah Mau Pulang Itu Memang Hard Working Jadi Begitu Kita Harus Kerja Kerja Jadi Saya Senang Si Anak Saya Begitu Berarti Dia Ada Semangat Untuk Kerja Jadi Walaupun Cuman Uang Cuma Untuk Dia Ada Dia Punya Orang Sendiri Jadi Begitu Jadi Ini Dia Masih Tidur Jadi Saya Bikin Apa Selagi Dia Masih Tidur Saya Enggak Mau Bangunkan Dia Karena Dia Memang Harus Butuh Istirahat Jadi Sekarang Itu Siang Jadi Malam Malam Jadi Siang Untuk Anak Saya Ini Barang Barang Kita Sudah Mau Ambil Sampai Ketemu Di Filipin Barang Barang Sangat Sangat Berat Oh My Goodness Be Careful Ini Juga Jadi Di rumah Saya Sudah Akan Bersih Dari Barang Barang Susius Selamat Pulang Ke Filipin Kita Ketemu Di Filipin Barang Barang Ke Saya Akan Merindukan Barang 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 Ini Mover Jadi Mereka Yang Jemput Jadi Barang Barang Yang Ini Dia Sudah Bagian Kedua Karena Yang Yang Pertama Kali Kita Kirim Telet Tiba Dengan Selamat Di Filipin Jadi Pertama Kita Kirim Itu Lima Box Dan Sekarang Lima Box Tambah TV Dan Juga Yang Scooter Saya Pakai Masker Karena Ada Orang Lain Masuk Kedalam Rumah Jadi Harus Extra Hati-hati Sekarang Tidak Sembarangan Gitu Jadi Dia Dia Tiba Setelah Dua Bulan Jadi Sekitar Bulan Oktober November Desember Atau Januari Mudah-mudah Bulan Pertama